Nggak mau ya Lampu-lapunya tetep di band ya sama si RRQ Minotaur Barats lagi kah? Barats Natan gak? Ini pembuktian juga di freksana atau enggak? Atau freksananya lemon kita tahu dari kemarin terlalu Oke baksia Oke baksia-baksia Untuk lebih mengurangi lah ya Baksia selaminya akan membuat lawan lebih muda Freksana lagi kah dia? Oh Novaria Oke ya Sekarang giliran gig pakai Novaria ya Kenapa meng? Sosok Izo Kali ini Kucing gue Kali ini ada peluasan hitbox yang setidak Yang di belakang menanti Bagaimana timpike participation yang dimaksimalkan oleh Hazel Dari tadi lemon main kabang Iya Mengcandar main dia Ambil dulu mungkin untuk midlaner mereka RRQ punya lemon Jago Kagura Untuk bisa mengejar ke belakang tangkap Novaria Kan Novaria lumayan licik ya di belakang Sini Perlu banget untuk di belakang Dan di belakang PC Sobarananya bakal coba untuk secure tersebut kah? Atau mau coba untuk main karir roamer terlebih Oke pack sananya Sekarang kayak pergantian gitu ya guys ya Novarianya tadi tim RRQ Sekarang pack sananya di RRQ nih ya Sekarang di gignya nih Novaria Semenjak fin masuk deh Baru lemon masuk Oh bahan mereka kita juga tadi Oke Dia pake hero yang bisa diketa gameplay Dan grup enak banget Wih bos kucing Sss Baba map Dan juga berhadapan dengan Novaria lah ya Kalau memang main di bagian belakang Dan untuk yang di band-nya nih Tinggal kita lihat aja nih ya Dari musuh ya Musuh udah pake pitlaner ya Tinggal godlaner sama explan untuk jubain ke siapa TN gitu aja mungkin oh.. 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 jangan sampai terlalu.. diprioritaskan juga sih karena hero banyak loh Benedetta, Pak Gito bahkan Cici Araki bakal ngambil siapa nanti ya? untuk ini ya tapi kayak kalau memang saat D nya mau ditempat dengan gameplaynya very good fame ID pamit dulu abang Bima thank you ya bang Bima ya bang Di pernahkah jadi tim main main support? Maksudnya kayak gimana tuh bang Jo menghindari permainan landing jauh juga dari banana ingat dia juga punya karakteristik yang kuat dari Benedetta aja tapi satu hero terakhir Pak Gito tadi sempet masuk ke rangkaian bending sih untuk Luke karena Pak Gito bisa langsung ke belakang lah ya buat loncok kenapaannya juga ngedeketin yang susah itu bakal Yuzhong bakal diambil kan? jadi waspadanya memang pergerakan dadakan yang tiba-tiba muncul bakal diambil Yuzhong lagi kah? dari champions range yang saya dapetkan dari Pak Gito tapi udah diambil damage nya juga kan buuh ini lah bilang setengah itu bolong gitu langsung diapetnya juga tapi ya Meng ada boss kucing ya Meng ada boss kucing Oh iya ya katanya kaguranya agak kurang bagus ya semenjak di revamp ya Oke Arnold oke untuk ininya Udah lama mampir bang nih Ghost udah punya satu haji sekarang udah lama nih udah 2 tahun deh udah 2 tahun bang umurnya udah 2 tahun Gak kerasa kan bang udah 2 tahun Oh kan bener kan Yuzhong kan yang diambil kan nah Yuzhong dan ada Beatrix Soalnya agak mungkin untuk mendekatin mereka ya agak agak untuk mendekatin Nathan tuh agak nge-selin juga Nathan yang gejit Maksudnya Lemon dan Finn kembali karaki ketika Skylar sudah fokus mekanik oke Oke Karena tadi dia kan aman di belakang dengan purifangnya dia dia nunggu lawannya keliatan baru dia pakai purifang tapi sekarang ada Yuzhong Yuzhong yang bisa langsung fokus ke belakang sehingga kalau memang dia di target kan tim matchnya rekan-rekan ini harus untuk meng-cover juga ke Skylar Gak boleh dibiarkan sendiri ya Kalkulasi harus bijak ya terkait posisi dari Skylar nantinya tapi satu hero terakhirnya akan menguak posisi dari Arlott sesungguhnya akan mengarah kaya mana Dan nampaknya Pak Kuito oke Oke Cepat juga sih untuk maju mundurnya juga pakai itu bagus-bagus aja ya untuk mendekatin isi Mereka butuh physical yang kuat banget nih Patrick sama pun Novarianya guys ya Sing 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 Oke 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 aja nih Pakai Kanggura Kakak juga ya Fredrin Yuzhong Jelas Mas Lipai kan itu Iya itu dia Wow sudah mulai terdengar suara semangat dari kedua belah pendukung tapi iya untuk line up rating dan counter indexnya ini benar-benar gak jauh cipang ya om Iya sama-sama kuat juga ya terutama dengan Baxia bersama dengan si Fredrin ini untuk duel di turtle yang pertama tapi untuk faktor supportnya di belakang Wah yang punya Vexana sih agak lebih unggul biasanya Oke ini akan menjadi pertemuan yang sangat menghasilkan match point apakah bisa dihasilkan atau ternyata akan adanya aduh mekanik sehingga adanya satu sama-sama Yes kita gas aja senjata gini juga Smash Tanpa berlama-lama lagi langsung kita terbang ke land up untuk menyiasikan pertandingan masih ada di king farm berhadapan dengan orang Tobrut apa tuh Untuk early game balik lagi pattern farming Baxia harusnya sedikit lebih unggul tapi gak bakal jauh juga sama Fredrin dan ya untuk kelasnya Men 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 Irada Ting Fredrin untuk ngambil objektif ya karena gangguan ini yang bahaya banget tuh Hezo Punya harus diambil sama sini ya Masih bisa disecure masih bisa arah karya Masih finn tapi Tapi Dari baleski juga sama ya masih bisa selamat dari sergapan seorang finn Uuuuh Uuuuh Sakit Udah masukannya tempel ke musuh karena punya Vex Waha dibalas sama finn Dari emblem setnya kali ini Vexin menggunakan basic common emblem formless ada kuat Vexin hati hati Vexin 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 Wah hati hati baleskai Vexin Bener-bener Vexin 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 terlalu masuk kedalem banget mati juga video-video Bagaimana dikeluarkan begitu saja oleh seorang nyaris banget ya tapi dapetarto juga terlalu dalam juga tadi banana untungnya enggak dipanis dan lagi-lagi infet jungle yang dilakukan oleh Rarkey bersama dengan tertentu yang masih di setup akhirnya tetap akan ada korban Om iya memang agak terlalu darah mana di caderah Chandra itu Chandra sama cd-nya beda itu mungkin bisa menghasilkan satu poin juga tapi keunggulan masih bagi arkihoshi sekarang dari audien prediksinya apa persen gila 92 persen untuk arki Wow magat luar dibantah temennya terkait fakta di lapangan yang harus dimaksimalkan dan dia sih kalau dilihat gameplaynya sih ini bener-bener itu lihat tuh bagus banget ya Ketika Lemond film masuk Higher month leave one nih shoot Yo Meyer Jago Kagura sekali banget dan teman-teman apakah remon bakal maksa yang diberikan dari RRQ Hoshi mantap yang begitu baik hadir teman-teman dari RRQ juga yang siap untuk melakukan backup tadi satu poin kill yang ditukar Vengeance yang begitu on point tadi menyelamatkan Finn lihat tuh irat, irat oke irat bak, sya-sya naik ya hanya dibuka untuk kasih space skarya Skylar sebetulnya iya, nge-bagging time sekaligus memberikan informasi ya siapa aja nanti yang bakal lewat untuk ke defense di bagian bawah untuk di gold lane dan planting yang cukup manis ini sudah didapatkan oleh Skylar juga dan dari gold nya, ya cukup advantage sekarang RRQ Hoshi mereka bisa setup untuk turtle yang kedua juga karena secara positioning oke, kapan detik lagi turtle guys ya wah, udah dibuka ya sama si abo ya harus hati-hati tentunya, karena pertolongan Finn ini dibutuhkan harusnya tadi nanti aja dah, harus lagi mau di turtle karena dari skill level, handsel dan juga irat masih dihubungin sama irat satu level ini, yang nantinya akan mengarah ke area bagaimana damage potential oleh bangkun, welcome bangkun oke, look bener-bener ini bagaimana lemon mundur di gareh satu buah beli kemengganggu lemon dengan dapet cerikan oleh seorang luka begitu pun juga dengan kematian dari seorang mana yang ada yang ada yang ada yang mati itu luknya fin aja, fin aja, fin wah gila, ini kerugian besar buat arah QGC ditambah dengan satu botol, namun irat masih mencoba mengejar lagi bagian teman-teman irat, 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 what happened, irat halusnya bisa ditumbangkan kali ini terlalu tankikan dan sepertinya tidak ada jalan keluar irat pun down wow, dia berpasra untuk bisa di tank drop begitu saja dan spacenya itu digunakan oleh teman-teman Kingcramp lainnya untuk mengejurkan ke area middle barat in another side, Skylar nyaris saja tumbang di terlangan seorang Cadera wow, ini hampir banget sih tadi satu hit lagi ya tapi Flicker udah keluar nih jadinya dari Cadera, ini informasi yang penting juga jadi next door kalau langsung target cara gold lane tapi timpat yang memang terpencar banget tadi untuk Arkenos mereka memang unggulnya kalau secara timpatnya kumpul tapi ketika terpisah pencet kayaknya tuh entahlah ya wah ini bakal mati sih antara Balos Sky sama Cadera ini debat mah ini ya dapet nih tower bawa Balos Sky balik, 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 balik balik, 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 balik ada lemon boss boom memang sudah di ultimat deh ter dari Arachio Hoshi tapi nampaknya serangan tersebut belum bisa di convert ke area tarat biarnya bottom lane karena dari Cadera's BDOD untuk ultimatnya nah ini nih guys ya hampir sama kayak gameplay yang sebelumnya sih untuk tower tower mereka sih hancur dikidemis dikidemis tapi kayaknya di kameranya Luke ya cuman ada lemon lemon dikejar turet gak ngaruh tabrak terus bos itu tadi gue kira ya waktu dia masuk ke turetnya dia bisa tumbang wah kena dong gila tapi ternyata dia tahu bagaimana caranya kalkulasi demon dari syaratnya dan akhirnya selamat oh banget Luke 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 nyari lemon nyari lemon nyari lemon dia nyari lemon lemon balik nice banget tapi mati sih Luke Luke bener-bener diganggu lemonnya guys ya lemon jagung fake sana iya sih susah banget ya kasihan lemon lemon ya dia kejar ular kadut lagi terbang dan yang harus diwaspadanya sekarang bagaimana nanti misalnya dari stormnya Minotaur kena ini dikombinasikan dengan Banner Trance juga ini Luke hidup lagi nyari lemon lagi nih terbang ini bisa memberikan damage yang besar juga kepada Aruki Hoshi ya sebetulnya disini perform dari kedua bela Godlight belum terlihat ya dimana stick team fightnya masih terus menerus mengarah ke area objective turtle masih dapetin space farming aja dari Skylar dan juga Cadera sebetulnya jujur ya di game kedua ini lebih aktif banget betul dia lebih tahu objektifnya apa dia tv-in dia tv-in dia tv-in tiu ha ha kita ngeliat bagaimana tim fightnya juga sering diinisiasikan sama Geekfarm kan iya ya berkali-kali tempat dia tiu tapi hati-hati nih spellnya sih menurut gue yang harus lebih diperhatikan lagi tadi ya dapat info mereka kalau lebih berada ada tiga orang tapi disini langsung di eksepsi aja sama tim RRQ luar biasa oke Geekfarm ya rapet ya aboy membang fin sakit banget tapi disini kehilangan ah aduh emennya hilang guys hezo gg lemon ini kenapa ini adonis lemon mati aku mati lemon dikembalikan secara instan hadirnya look tadi untuk menggunting pergerakan dari arahku tidak bisa kasihan banget kamu lemon di-lock sama lu ah lemon lemon siang banget dikejar ulur kadut tapi mata dari lu ini yang mengarah ke lemon yang membuat lemon akhirnya gak leluasa untuk mendekat ke yang lain karena mungkin lagi yang melihat apaan sih gua di-lock oleh lemon ya sekali aja buangnya di belakang jangan dekat dengan objektif yang pengen berkampil banget yang bijak banget ya untuk menyudutkan lemon di game kali ini dan kalau tahu kita berubah jadi Lord jadi mana mulai dipantau juga dan banana bakalan main skill aktifnya untuk menit seharusnya webbingan di area for lainnya ini kebaran indah ready nih mantep nih ya pencoba dari di semua nih ultimanya dari di semua ya kita bakal lihat bakal apa yang bakal terjadi ya baca-baca bawah masih disusul sama barangnya juga oke oke Hazel mencicil-cicil masuk 30.000 29.000 28.000 28.000 25.000 24.000 23.000 dari 21.000 20.000 10.000 75.000 nice Hazel dapet Lord tapi disini aboy hampir mati fit oh my god fin dan sepaket dengan adanya satu poin eliminasi dari seorang fin test look 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 lemon 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 banget yang bakal bicara hampir nice banget Skylar jadi korban satu tukar satu namaknya Om masih masih bakal rugi juga ya Mereka ada peluang juga ya pertukaran untuk look pertukaran ini palingan ini dia targetnya kebelakang langsung kuret guys ya aku jadi aboy juga tadi harus rikol nggak bisa nge-bikapin tempat langsung sama lemon nih ya ya jangan-jangan selama ini di parimeter look yang bakal personal sama Bang lemon malem Bang welcome nice banget Skylar ya nggak lihat lagi gua guysnya balos kayak mati kenapa dibayarkan baru-barang langsung komentarnya mesasnya mati kamu ya mamam enak toncuk saja sama banana ya dengan kena tanya dari sorok banana zoning banget ya mundur tiga member juga kalau bakal dapet nih eh tarik mit ya saya dapet enggak mungkin enggak waduh sekarang dikejar look ya udah ngerti lemon awes lu ya lu kayak gua kejeru gua punya temen ya mau batu main bertim ya bukan sendiri ya trading blow yang terjadi ya ini bener-bener togi game yang kedua temponya berjalan dengan sangat cepat bahkan dari poin keling yang biasanya tenang-tenang segera sekitar yang ke-9 dan juga 12 dan gempa biar makin banyak aplikasi baru gopay makin mengejar lemon ini baru menggunakan dari Arnold yang sesuai gero ke-40 untuk finn ini baru pertama kali kayak begini nih perdana Arnold ya ini kalau kedua wah udah bagian lukin jendam personal ngeja masih belum aktual main-main Epic Tracer Bang gua sering nonton Epic Tracer karena dengan tempo agresifnya ini terbalas sama wah thank you Bang Rumiya lemon set udah terbangin belum sini kalau berani lemon juga ini bisa bilang luarin ini ya milord dari atas langit ya Oh sakit banget aboy hilang dari buka bumi guys ya Nah itu tuh Novaria ya berasa semakin jauh deh emek kata Bang aboy yang langsung bisa memberikan instan kick of juga ada aku pakai kombo-kombo-kombo mainnya berarti asal eko ada terus dikombinasikan dengan Renerapati jauh lebih mudah untuk bisa mengenai target lawan karena pembesaran enggak sih itu Bang Rumi main ini apa tuh set-factor duel bagus tuh ya dari kombo-ombok kaderah dan juga aboy yang akhirnya memakan korban jiwa serta di convert lagi menjadi objektif tambahan tapi Bang Rum sekarang main gimana nih ngasih ML gak oke waduh dapet info nih 3 orang di atas tapi irat ya tidak takut kamu ya yang buka-buka finter gak dapet caderanya ini bakal hati-hati banget ya harus balik tapi kalau si caderanya dapet itu bakal dilanjut cuman gak dapet aja gitu oke siap siap ya oh asl lagi yang dapet tuh guys ada rhythm code tuh dari gopay tuh ya rhythm code yes be nova game yang annoyingnya sih disini sih ini sih si nova sama looknya lemon dikejar terus sama look tuh kan tuh sakit guys ya dari dar penuh itu berasa ya udah jadi perfect combo ya yang mau buat akhirnya instant kill dan ini satu lord yang bakal apalagi sniper lagi ya sama wah asl hati-hati asl dapet banana caderanya banyak tangkep ya luar biasa luar biasa look 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 tidak mengejar lemon lagi sekarang ya look ya apakah look ya sudah pusing untuk mengejar lemon ya aduh aduh masku hero easy itu oh iya kak tapi tergantung sih pilotnya ya apa tuh instingnya untuk menembak ya kayak gitu kan hero-hero kayak gitu kan butuh insting bagus jadi kenapa ini aduh what happened now ada apa ini wei 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 sabar 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 kan dari sananya guys ya bukan dari gue kalau koneksi ya muter-muter yang menolak untuk berada di zona nyaman mereka mereka bakal coba untuk masuk ke area lini seperti ini live and build list kalau yang setetes lagi ada di area iya kak bang gak tau juga sih berarti dari sananya kan mereka belum menembus listart yang dimiliki liraki dan maka liraki mereka unggul dari goldnya ternyeksi gue aman-aman dari item buildnya juga badana dengan hanya satu hunter strike senang irat tapi gak berasa gak terunggih jauh berarti ada dua blade armor ini akan membuat sedikit susah mungkin untuk caderah air warnnya udah dipegel sama rrq lagi ini harus hati-hati juga ya gak boleh sembarangan tapi look di bagian top lane oke bakal coba untuk bikin serai begitu saja di galernya pemain-pemain dari rrq oh shield nice oh my god rrq hati-hati banana finn balik 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 lor bentar lagi 20 detik dan sampe mati no waduh preload gak mereka atau mereka bakal push balik 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 oke nice harusnya balik mereka ya bersiap untuk lord oke ambil buff mereka Evet dan mereka harus menunggu inat juga karena tanpa adanya retribution ini sangat berat untuk mendapatkan lord tie ikko borg emaw ini lord yang belum emote tapi bakal dimakan habis-habisan tidak ada lemon lari lemon ada luke iya gg binonya makanya ya dapet tadi ya pas banget ya terus tarotnya terancam bisa di clear kayak bisa di clear buat top lane nya dan gold nya lumayan swing lagi ya karena unggul berbalik lemon let ular kadut ya geser balik kadera dengan satu has flow juga dan kick perlahan pelan dan pasti juga mereka bisa membalikkan juga sampai dilemparkan lah nanti tadi gak nyusah kalian kan balas dendam juga gak sih karena objektif sama sekali gak mereka pegang di game sebelumnya iya dan konsentrasi alur kiho si fokus untuk skylar loh skylar ini bisa dipikir loh dari tadi iya 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 jadi dia kalau offside sedikit wah gua rasa itu langsung semua mata ke skylar iya dan jangan lupakan loh kombinasi reyner apati dan juga astral recall yang itu masih tetap bisa jadi ancaman buat skylar pas lagi mode defensif iya kit red nya ya astral recall oke tapi skylar ini bisa defense ya kalau masuk ke dalam untuk defense di area dari base entrophy plus dengan area support position akan cukup memudahkan dia untuk bisa melakukan clear lane wah ini bahaya sih lord nya udah mulai berjalan di area top lane dan tugas dari teman-teman jalanin bersamaan nih harusnya lord sama mid mid sama minion bawahnya masuknya karyatri leaning push dari lord yang sudah mereka kawal ya teman-teman dari arah kiosi bakal coba untuk menyiapkan di pangsa tanpa yang dibilang kirap sudah tercicil dengan adanya astral feel yang dibuka oleh seorang aboy di area lagi belakang oke masih dibuka lord nya dikerja lagi berada di area lagi pertanyaan di belakang rakyoshi nah sorok yoshi yuk bisa yuk untuk lagi maksimal kan dan pemain dari arah kiosi juga skylar akan jadi wuh balik-balik skylar jamak saja jamak saja oke 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 mantep ararki bisa yuk sakit banget masuk ke late game juga ini dia skylar yang harus bisa menjaga posisi atau bahkan di cover dengan teman-teman yang lain karena sepanjang ada skylar sepanjang dia belum tumbang iya kick sekali aja blunder gak salah guys ya ini Nathan loh makanya kecolongan aja sedikit aja satu minion cukup loh itu buat skylar endgame nanti satu minion buat best star terakhir itu bisa banget tapi dari sejak item immortalnya udah keliatan nih dari keduanya banyak sudah ambil full item semuanya juga ya dari misalnya dari Nathan yang segeri ini belum jual sepatu nih masih ada warrior boots yang bisa diganti nanti ke immortal M1 dan satu item terakhir sebetulnya yang lagi berusaha untuk dibulatkan juga oleh balai ya di area silent rope disana tapi ini damage yang diberikan oleh aboy aboy sama sekali gak ada yang jangkau loh sebetulnya dari temen-temen ararcheo dari ararcheo mereka bisa fokus untuk udah habisin aja di rumahnya karena mereka udah punya skylar untuk bisa cepet banget nih burst sebenernya cuman ya itu tadi kondisi dari skylar adalah dia ini harus berhapus lord penentuan guys lord penentuan lord penentuan bersimit dulu yuk lu beli lagi masih ada aspasphere itu yang bahaya sekarang iya terus menghantui sebetulnya pergerakan dari temen-temen ararcheo tapi ini lord penentuan juga apalagi temen-temen ararcheo udah ada base loh makanya kan ini lord udah mulai dipoke terus kayak visionnya udah mulai dibukain satu persatu presionnya tetap ada di gig dan akhirnya ya mereka bebas memilih kapan mereka mau reset atau mereka alih wah ketauannya rasa tidak diperlukan dari temen-temen gig fam karena mereka berhasil mengusir mundur tapi tidak dengan irat yang masih gigih dengan adanya baksia shell tuniti mengitari ke area lord pit yang sudah mulai dipoking perlahan belum tercancel nampak ya tapi di area bawah finn ini udah mulai disorot dari looknya oke kembali di reset lagi minion di bagian top lane ini harus dibersihkan bahkan scalernya muncul dan ini bakal ada tindakan dari gig fam oke harusnya diawali dengan raya mulek dragon pro menyerah kira-kira kira-kira aja mau saya aduh cairan dapet aduh cairan dapet dan mereka dari ararcheo cairan balik 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 oke nice kalor ya hati skalor dapet yuk cicil cicil looknya cicil 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 nice good oke immortality nya pecahkan dulu oh no nice looknya mati balik 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 oh no balik 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 jadi bulan-bulan dari korban kickbam di area pak temlin minion yang mulai hadir no skyro sakit banget hati-hati wah kalah guys ya kalah cukup berbahaya alraju mulai terjebak no dikit lagi tipis banget immortal wah ada oke ada immortal guys ya di sini dulu kalau buminya immortal bisa yuk ini tuh tadi skylar kena guys ya keluar super wave minion di bagian midline bakal coba dipaksakan sepertinya geek mau coba close gamenya oh my god sama kira satu buah wave pin bakal coba menutup sakit banget oh sakit banget ini tuh 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 aduh masuk yuk 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 bisa mana tinggal 25 detik lagi yuk aduh datang hati-hati lemon lu kemur dateng balik dulu balik dulu min balik 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 masih ada total aduh no fin gg geek 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 iya sih good game good game guys ya untuk geek geek good game good game well yeah yeah god Terima kasih.